Syekhul Akbar menyatakan bahwa di antara rahasia, mengapa dalam semua surat Al-Quran itu ada kata basmalah? Ada di awal dalam 113 surat dan ada satu di tengah. Mengapa ada begitu banyak sekali basmalah dikutip selalu di awal? Dan dipilih kata Rahman dan Rahim itu kata beliau untuk menyatakan bahwa seolah-olah Allah ingin mendeklarasikan kepada kita bahwa ketika ada satu surat yang di dalamnya berbicara tentang ancaman neraka, ancaman siksa dan sebagainya, maka sebelum yang lain-lain itu, rahmat Allah mendahulunya. Karakteristik dari tafsir ini sesuai dengan judulnya rahmatu binar-rohman. Rahmat yang berasal dari zat yang maha rahman, yang maha kasih. Syekh Mahmud Ngorob menyatakan dalam muka dimahnya bahwa tafsir ini ditundukkan di bawah pandangan duna Syekhul Akbar yang masyur di antara para ulama, yaitu tentang luasnya rahmat Allah. Kemudian tentang ada musuh muliatin al-azad, tentang terbatasnya siksa di neraka atau ancaman Tuhan. Jadi mengacu dua prinsip itu, kita akan dengan mudah melihat betapa penafsiran-penafsiran Syekhul Akbar yang tercantum dalam kitab rahmatu binar-rohman ini memiliki visi, cara pandang, atau berada di bawah pandangan dunia yang menempatkan rahmat atau cinta, cinta Tuhan, itu di atas segala-galanya. Misalnya dalam penafsiran Basmalah, yang paling awal saja, Syekhul Akbar menyatakan bahwa di antara rahasia, mengapa dalam semua surat Al-Quran itu ada kata Basmalah? Ada di awal dalam 113 surat, dan ada satu di tengah. Mengapa ada begitu banyak sekali Basmalah dikutip selalu di awal? Dan dipilih kata Rahman dan Rahim itu kata beliau untuk menyatakan bahwa seolah-olah Allah ingin mendeklarasikan kepada kita bahwa ketika ada satu surat yang didalamnya berbicara tentang ancaman neraka, ancaman siksa, dan sebagainya, maka sebelum yang lain-lain itu, rahmat Allah mendahulunya. Jadi setiap surat Al-Quran yang didalamnya Allah berbicara tentang niqmah, tentang derita, tentang ancaman, dan sebagainya, maka sesungguhnya Allah sudah mengawalinya terlebih dahulu dengan prinsip cinta. Jadi Bismillahirrahmanirrahim yang ada pada seluruh surat Al-Quran mencari pada satu surat itu menunjukkan bahwa yang beroperasi, sifat Tuhan yang beroperasi nanti dalam interaksi dengan kita terkait ayat-ayat yang dicantumkan dalam setiap surat itu adalah rohmah, cinta kasih. Kemudian juga bagaimana Allah memilih kata rahman dan rahim di dalam Basmalah itu sangat penting untuk kita perhatikan. Masih menurut Syekhul Akbar, misalnya, dengan menyebut Bismillah, digunakan kata Allah sebagai isim jami, nama Allah yang menghimpun segalanya, sebagai nama diri, kita tahu sebagai nama diri, nama Allah itu memiliki semua sifatnya. Di dalam nama Allah itu terkandung semua sifatnya, baik asma yang jamaliyah, nama-nama yang maha indah, ataupun asma jalaliyah, atau asma ul-qahr, nama yang menunjukkan aspek tremendum atau aspek keperkasaan, aspek kedigdayaan Tuhan. Maha jabbar, yang maha kuasa, muntakim, maha mengancam, dan sebagainya. Tetapi menarik diperhatikan bahwa di sini Allah menggunakan kata ar-Rahman dan ar-Rahim sebagai sifat dari kata Allah. Artinya apa? Secara zahir, Bismillahirrahmanirrahim itu tidak mengandung asma ul-qahr, tidak mengandung nama Allah yang bersifat tremendum. Sebaliknya, justru dipilih dua kata yang mengandung sifat fasinan atau mempesonakan, sifat yang maha cinta, maha indah. Jadi, satu-satunya peluang untuk mengambil, atau satu-satunya peluang untuk melihat nama qahr, nama asma ul-qahr di dalam kata basmalah itu hanya al-mabtun fi ismi Allah. Jadi, hanya sifat yang potensial dan berada pada, atau tersembunyi ada di dalam nama Allah. Jadi, nama Allah bisa memiliki dua, jamal dan jalal, tetapi yang dipilih adalah rahman dan ar-Rahim. Sekali lagi, ini juga menunjukkan kata beliau betapa luasnya, betapa dahsyatnya rahmat Tuhan, kasih sayang Tuhan itu yang jauh melampaui nalar kita, jauh melampaui dari apa yang dapat kita persepsikan. Jadi, prinsip rahmat itu yang akan melambari di hampir semua penafsiran yang tercatat di dalam kitab rahmat-umat rahman ini. Terima kasih.